Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat pagi saudara-saudara semua Saya mau bagi info aja ya Ini ada kompresor saya ya Merah lakon ini Mola 125 Saya mau bagi info Tips untuk mengisi oli ya Disini ya Oke Oke menurut pengalaman saya Saya mengisi oli ini dengan kapasitas 250 cc Kemudian untuk jenis olinya Saya menggunakan jenis oli mesin sepeda motor Atau oli mesin untuk mobil ya Untuk ukurannya bisa pakai yang 5W30 Atau 10W40 Atau 20W50 Yang paling murah itu ya Boleh gak apa-apa Dengan merek apa saja ya Dipersilahkan Silahkan Tergantung selera masing-masing saja Kalau gak ada Kalau gak punya semua itu Oli mesin motor dengan oli mesin mobil Kita bisa pakai oli alternatif ya Yaitu pakai oli hidrolik Contohnya kita bisa menggunakan oli hidrolik untuk shock breaker itu ya Yang ukurannya 10W Atau oli hidrolik untuk industri Yang ukurannya dari 22, 32, 46, 100, dan lain-lain Sekarang kita bahas tentang berapa lama untuk jangka pemakaian oli-oli tersebut ya Untuk oli mesin dengan ukuran 5W30 Karena dia berbahan dasar sintetis Maka dia bisa bertahan sampai 1 tahun ya Untuk ukuran yang 10W40 bisa bertahan sampai 6-8 bulan Dan untuk ukuran yang 20W50 bisa bertahan antara 4 bulan sampai 6 bulan Nah untuk hidrolik sendiri Ini untuk oli alternatif ya Ini bertahan sampai bisa 3 bulan Karena sifatnya dia encer ya Jadi kita pakai hanya sampai 3 bulan saja Namun untuk idealnya Kita rekomendasikan untuk pakai oli mesin saja ya Selanjutnya kita membahas untuk pemakaian yang tidak direkomendasikan ya Untuk pemakaian olinya Yaitu pertama pemakaian oli transmisi Yang biasanya oli transmisi itu berukuran 50W sampai 75W ya Yang kedua adalah oli gardan ya Yang berukuran 85W 140 Nah semua itu oli yang tidak direkomendasikan Dikarenakan kinerja mesin nantinya akan menjadi berat Dan yang terakhir oli yang tidak direkomendasikan adalah oli kompresor kulkas Dikarenakan oli kompresor kulkas itu sangat kental ya Bisa sampai 3-20W Makanya nanti kompresornya jadi berat Karena kompresor untuk model ini adalah Yang dilumasi oli itu cuma bagian mesinnya saja Sementara untuk kompresor kulkas Dia melumasi mesinnya Terima kasih sudah menonton video saya Kurang dalam lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh